enggak tahu secara positifnya ngancem apa ada apa ada apa ini Hai nih temen-temen saya anak buahnya drag-drago Oh jangan nyebut geneng weh Marco naik terus terus mereka itu udah bayar yang 6 bulan perangkan ya terus suruh bayar lagi yang botong royong Rp3.000 terus suruh bayar lagi 10% terus suruh bayar lagi cashback Rp3.000 kalau nggak bayar KTP ditahan paspor juga ditahan Oke saya jelaskan di sini apa yang dikatakan ejenmu di awal itu benar 10% itu memang wajib dibayar 10% itu wajib itu adalah ketentuan dari pemerintah Hongkong tapi masalah cashback Rp3.000 itu tidak benar itu salah Hai Oke mereka diancang kalau nggak bayar nge-blacklist Pak di-backlist ada-ada buktinya enggak kalau di-backlist nggak boleh dong ngomong kalau nggak ada buktinya ya makanya kok kok aneh gitu nggak bayar yang cashback itu kalau mau di-backlist yang penting kamu baik-baik sama majikan kayaknya enggak ada masalah sih nggak ada sama majikan enggak ada apa-apa cuma ini mereka itu mau ambil KTP nggak dikasih paspor juga nggak dikasih Hai Oke tapi ada buktinya enggak kalian di-backlist semua di-backlist semua melalui itu mana kamu nggak bayar cashback ini 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 banyak Oke jadi boleh nggak saya saya minta screenshotannya saya kasihkan nomornya BP2MI Pak Moharom bagian perlindungan biar kalian sendiri yang laporan langsung Oh ya jadi jadi screenshot semua teman-teman dikasih screenshot-an e-cena apa ya jadi ada buktinya kita nggak boleh menuduh orang seperti itu ya jadi karena saya apa yang dilakukan agentmu tidak salah di 10% itu cuman cashback 3000 itu yang nggak ada Hai tuh semua yang gotong royong itu gimana wuh masih bayar 3000 masih ada gotong royong iya yang gotong royong itu udah udah luna semua loh kan itu gotong-gotong royong itu buat free kalau libur itu free makan selama dua tahun ah gotong royong berapa 3000 loh berarti kamu selesai potongan masih bayar lagi 6.000 iya tapi yang gotong royong itu udah dibayar cuma yang 3.000 yang cashback itu nggak mau pada bayar katanya buat apa cashback itu sebentar sebentar kok ada cashback sih gimana sih cashbacknya itu gimana sih ya makanya bingung dari dulu-dulu juga kan agent itu nggak pernah ada yang namanya cashback kalau 10% pernah dengar yang gotong royong udah terlanjur mereka udah pada makan kalau libur tapi sekarang mereka stop nggak pada kesana lagi nggak masak-masak Pak Muharrem ya kalau boleh sekarang iya kalau boleh sekarang soalnya katanya misi ini masih di Indonesia ya betul-betul-betul kita mau ke kantor iya kita-kita mau kantor kan percuma juga nggak bisa ketemu langsung sama misi ini jadi minta solusinya gimana gitu oke saya lihat saya minta nomornya itu BP3M sebenarnya Hai terus nanti ini yang 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 screenshot itu dikirim ke nomor BP itu ya Iya perlindungan 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 BP balik beli ke Hongkongnya kapan Tauis Oh belum tahu ini dok Hai masih lama mungkin Hai emang belum selesai urusan itu Mbak itu siapa itu yang sakit itu Mbak Lilis bukanlah ya urusan keluarga saya nggak nggak ngurusin itu lah misi ini pulang sendiri itu oke jadi jadi langsung tata kasih nomornya Pakmu 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 Muharrem terus kalian coba berbicara bagaimana dan seperti apa karena nggak bener itu Oh iya makanya cuma masih pada takut gitu loh mereka kan juga masih baru di sini Hai jadi kamu sudah laporan ke KJRI belum enggak Pak jadi Oh bentar bentar Halo Bapak Halo Bapak oke sorry ini ada beberapa orang ada di Hongkong Waalaikumsalam Bapak sorry ada beberapa orang di Hongkong dia sudah bekerja di Hongkong eh selain dia menak membayar potongan dia itu ada uang gotong royong dan ada uang cashback Pak harus dibayar ke ejennya apa uang gotong royong mbak uang gotong royong dasarnya apa itu lemakannya itu dan ada buktinya semua pak dan anak-anak sudah bayar uang yang gotong royong nah yang dipermasalahkan sekarang ada uang gotong royong itu buat apa doang gotong royong itu buat apa doang Hai buat kalau libur makan Oh kalau libur makan tepuk ke ejen gitu Pak jadi kalau libur makan ke ejen itu harus bayar Hai masak-masak gitu loh Oh ini ini jadi ejennya ejen sini apa itu saya kirimkan sekarang apakah boleh nomornya Bapak saya kasihkan pada salah satu anak jadi mereka akan menghubungi Bapak langsung silakan silakan Hai boleh ya Bapak ya Oke siap siap saya kirimkan langsung ya Bapak ya Terima kasih Terima kasih Hai Oke Ndok eh saya akan kirimkan eh nomornya Bapak Pak Muharom ya jadi beserta bukti-buktinya ya Pak Muharom ini bagian Asia Pasifik jadi salah satu kalian bisa melaporkan ini secara langsung iya iya sebentar sebentar di mana nomor ku ini Hai sempat Hai kok macem-macem aja dong Hai iya aneh kan kita kan sering libur takutnya pas libur itu kita ke produk sempurit jadi tanya ngak tapi nggak ada oke sekarang hubungi Pak Muharom aja beserta bukti-buktinya ya terus kronologinya sudah tak kasih nah ya Oke sekarang segera hubungi mumpung masih panas Iya oke terima kasih yuk 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 bapak ternyata kezuliman itu ada dimana-mana dan orang yang melakukannya itu masih terlalu pede dan mengatakan bahwa karena bodohnya kita ya karena disinilah saya mengedukasi kalian semua dan sekarang ada gotong-royong kalau tadi ada gotong-menggotong dan sekarang ada gotong-royong jadi ya ternyata memang musuh saya itu banyak sekali ya karena mau gimana ya ternyata 7 tahun di Hongkong baru dengar gotong-royong lapor KJRI bondo waso cingyi hadir banyak kasus lainnya jangan-jangan ejen temenku juga katanya bayar 2.500 untuk libur ke ejen bebas mau masak mau tidur katanya begitu mulanya rungok nong ini kita tambah pengalaman semoga yang punya masalah dapat kekuatan serta solusi yang terbaik jadi masalah itu terus ada dan mereka tidak akan pernah takut dengan apapun dengan mengatakan bahwa mereka itu benar jadi ya sudah lah banyak liburnya ejen mbak lunggoh di taman nae nasi bungkus yang penting hati-hati kenal sama temen betul jadi buat temen-temen silahkan datang ke tempat saya gratis di tempat saya itu mau makan mau minum gratis tapi mbak enak mbak rasa ini babonan ini gaono karena saya posisi gak ada di Hongkong jadi saya kurang tahu apakah ada makanan di rumah saya tapi setahu saya kalian bisa datang ke tempat saya itu gratis kalian boleh tidur-tidur delosor-dilosor suka-suka kalian sampai jam piroh suka-suka kalian saya tidak pernah membatasi melarang bahkan temen-temen kalian saudara-saudara kalian yang sudah 7 tahun 10 tahun di Hongkong tiba-tiba bawa mie tiba-tiba bawa roti buat kalian itu semua gratis bawa buah-buahan itu semuanya gratis di tempat saya kalau sekarang karena anak saya cowok dia tidak tahu seperti apa dan bagaimana jadi kalau memang kalian mau silahkan datang ke tempat saya kalau kalian liburan gak ada tempat karena dingin panas hujan atau apapun silahkan silahkan kalian datang ke tempat saya jadi gratis nih tempat saya kalau kalian mau silahkan terserah mau ngapain aja silahkan ya bisa difahami sampai disini ya temen-temen jadi mulanya nenek sih ngomong misi ini jual aib saya saya gak orang pertama yang gak terima iya mbak karena memang mereka selalu mendak berdalih dengan mengatakan saya jual aib agar saya tidak di respon oleh kalian itu memang caranya para sindikat baik yang ada di luar Hongkong maupun yang ada di Hongkong karena mereka tidak ingin pesan saya sampai pada kalian jadi intinya adalah mereka ketakutan kalau suara saya itu didengar oleh masyarakat tapi dengan waktu saya pertama kali pulang Indonesia follower saya itu tidak begitu banyak ya dimana turun drastis di awal tapi setelah ini ternyata follower saya itu naiknya drastis sekali ya setelah saya balik Hongkong kemarin hanya lima hari saya balik ke Hongkong itu sekarang saya sudah punya follower 140 ribu ini memang saya tidak menarjetkan dengan follower yang banyak sih saya menarjetkan suara saya ini didengarkan percuma follower saya satu M jika yang dengarnya cuma satu ya gak apa-apa gak ada follower tapi kalian mendengarkan saya itu saya lebih penting kenapa saya tidak pernah komplain siapapun ambil video saya baik itu dipotong-potong sampai elek dipotong-potong untuk tujuan baik saya gak pernah marah sama kalian ya biar kalian kenal saya di tiktok kenapa saya punya tiktok saya serahkan pada Pak Benny Ramdhani saya punya tiktok loh besar loh tiktok saya saya kasihkan secara cuma-cuma di Pak Benny Ramdhani kenapa? ya karena saya sudah berjanji di awal bahwa tiktok saya saya akan tetap berikan pada orang-orang yang sudah mendapatkan uang dengan video-video saya jadi walaupun saya di Indonesia banyak yang meminta misi ini buat tiktok dong buat tiktok dong buat tiktok aku gak pernah libur di boarding house lebih irit cuma 100 dolar tiap hari betul aku seneng dateng ke kantor koko Thomas mantengi koko Thomas sudah kenyang walah gombal mukio wahyuya keplandiasi koko ya yang di Indo kalau buat youtube gak ada wifi nya bangkrut mis di Hongkong sebulan baru 68 ya di Indonesia sangat mahal sekali kebetulan wifi saya saya barusan masang wifi in the home itu yang 100 MB itu hampir 500 ribu ya jadi karena sinyalnya di Indonesia ngobet-ngobet terus padahal kan saya pakai nomor dari Hongkong tapi ternyata ngobet-ngobet terus ya itu lebih itu lagi lebih ganas lagi gitu loh jadi ini ada sendikat Hongkong mana sendikat sebentar ya jadi wah sangat banyak sekali ya aku masih menyimpan fotomu karo sampean lo Miss pas aku balik cuti kita satu pesawat love you aku sering ketinggalan live nya Miss Yuni tapi seneng bolan baleni kontennya ya jadi tolong dilihat sekali lagi waduh sebentar ya jadi Miss Yuni ini cuman bumper aja menurutku konten Miss Yuni bagus iya bagi kalian yang setuju tapi kan yang tidak setuju kan yoo tetep yoo gak jelas lamba yowes gak apa-apa yang gak jelas yang gak jelas gak apa-apa jadi mungkin orang lain menganggap bahwa konten ini tidak bermanfaat ya itu urusan mereka karena saya tidak akan ngurusi yang tidak bermanfaat bagi saya juga jadi sampai di detik ini follower saya ada 140 ribu 140 ribu 395 ya jadi ini pencapaian ya bukan ini pencapaiannya kalau menurut pendapat saya bukan ini pencapaiannya kenapa karena pencapaian yang terbesar adalah saat kalian sudah tidak tertipu lagi saat kalian sudah sadar kalian tidak kena sendikat itulah pencapaian terbesar saya jadi banyak orang yang menyangka dengan follower yang banyak misi ini followernya 140 ribu 395 orang itu sudah pencapaian yang sangat besar oh misi ini sudah hebat enggak itu bukan hebat saya itu akan menjadi hebat saat saya selalu mendengarkan kalian ngomong saya tidak bisa ditipu saya tidak telanjang saya tidak berangkat ke Hongkong dengan cara visa turis dan pekerja saya tibukan TK TKL TKW ilegal saya tidak melakukan kriminal itu adalah pencapaian yang sangat sangat besar bagi saya pribadi saya tidak melanggur peraturan yang ada di Hongkong saya taat hukum itu adalah pencapaian yang tertinggi menurut pendapat saya jadi follower 140 itu tidak ada gunanya kalau kalian tetap tertipu jadi kalian sudah share like bahkan kalian sudah membagikan informasi tentang saya tapi kalian tertipu sendiri itu itu bikin saya gedeg saya malah kecewa gitu loh jadi saya ingin pencapaian saya yang terbesar adalah tidak ada orang lagi yang ketipu sindikat akan tetap ada masih ingat kata-kata calo saya tidak pernah menyuruh mereka mencari saya mereka yang mencari saya saya tidak mereka tidak meminta mereka datang untuk untuk pergi ke Hongkong mereka yang meminta saya untuk menerbangkan ke Hongkong itu campuk buat kalian sadar diri sadar rai sadar posisi buat calo itu hanya menginginkan uang kalian aja tentang keselamatan ada asuransi kok jadi aku di Hongkong 20 tahun lebih Alhamdulillah takat aturan hadir Miss Yuni cantik jadi mungkin dia segerombolan nih perampok yang ketangkep di bandara sekali foto langsung dibuat PP di Youtube waduh lanjut jadi saya minta sama teman-teman lebih berhati-hati lagi karena sindikat itu semakin bangga dengan kekayaan yang mereka ada dari hasil tipu-tipu mereka tidak peduli yang penting mereka eksis untuk saat ini istri bisa punya mobil 5 dan 10 sementara kita jual sawah jual semuanya untuk menyenangkan mereka dan buat mbak-mbaknya yang seumuran dengan saya 40 menuju 50 hati-hati jangan usah gatel-gatel karena posisi gatel kokur dewe nggak usah cari abri atau apapun itu namanya karena bukan kita seleranya jadi katakan tidak untuk tertipu sadar diri sadar rai sadar posisi jangan pernah mudah kita menggadehkan harga diri kita jadi sekali lagi itu adalah campuk buat kita sindikat saja mengatakan bahwa mereka tidak pernah mencari kalian kalian yang mencari sindikat jadi hati-hati teman-teman terima kasih di sore hari ini jika ada kata-kata saya yang kurang menyenangkan saya minta maaf bagaimanapun juga saya manusia biasa saya tidak pernah marah dengan siapapun karena ayah saya pernah berkata bahwa saat kamu marah sebenarnya kamu hilang rasa kemanusiaanmu jadi ingatkan saya saya marah saya mendelit-mendelit itu karena memang versi saya orang Madura campuran jadi tidak jelas rasa saya mungkin dikiranya saya mendelit-mendelit padahal memang seperti itu saya minta maaf dan kurang lebihnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih bye-bye sampai ketemu lagi bye